Jodoh? Jodoh bosnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Ovi, mau mengucapkan terima kasih banyak Untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga ya subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 Setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI OK Bang Ustadz Bang Ustadz lagi mikirin apa? Jodoh? Jodoh buat siapa? Jodoh buat Juita kan Bang Uwan? Iya betul Jodoh Bang Ustadz nami? Betul Jodoh buat Buntur? Bukan Jodoh buat Maknya Ismet Mak Romlah Oh Mak Romlah Ngapain dipikirin Bang Ustadz? Kan Bang Ustadz udah ngedoain Nanti tinggal Allah yang nentuin Bang Ustadz Bukan begitu kalau kata Bang Apoi Lo pinter nge? Pinter? Selanjutnya urusan Allah Tapi kan lu tau Doa yang dikabulin oleh Allah itu ada tiga Apa aja tur yang pertama? Yang pertama dipercepat langsung dikabulkan Tur Yang kedua nak Ditanggulkan waktunya lama Yang ketiga Bang Ustadz? Yang ketiga adalah diganti dengan yang lebih baik Kalau doa kita kita serahkan kepada Allah Terus Allah menanggukkan doa Ustadz Kagak dilama Bisa hilang karona Ustadz Murid-muridku Gimana sih? Bang Ustadz cerdas Dari dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya gue berdiri nih Nah kok jadinya nyolot sih Orang tua diomelin Suatu ketika Di kota Madinah Rasulullah Mengajarkan ilmu kepada para sahabat Di suatu tempat Tempatnya gak begitu besar Tapi sahabat banyak sekali yang berkumpul disitu Banyak sahabat yang hadir Ingin mendapatkan ilmu di majlis Rasulullah S.A.W Ketika Rasulullah sedang mengajarkan ilmu kepada para sahabat-sahabatnya Kemudian datanglah sahabat yang lain Ya kalau bahasa kita sekarang matelat kali ya Datang Kemudian Rasulullah melihat Ini sahabat-sahabat yang terlambat datang ini Adalah sahabat-sahabat yang mulia Karena mereka adalah sahabat-sahabat Yang ikut dalam perang badar Satu perang besar di jaman itu Karena saking penuhnya Sahabat-sahabat yang baru datang ini Tidak kebagian tempat Maka turunlah ayat Turunlah ayat dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah Ayat sebelah Saya bacakan ayatnya ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallathina amanu Iza qilalakum Tafassahu Fil majalis Iza qilalakum Tafassahu Fil majalis Fafsahu Yafsahillahu Lakum Wa iza qil Anshuzu Fafsahillahu Yerfa'illahu Al-Lathina Amanu Minkum Yerfa'illahu Al-Lathina Amanu Minkum Wall-Lathina Uutul Ilma Darajat Wallahu Bima Ta'amaluna Khabir Artinya Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan Kepada kamu Berilah kelapangan Di dalam majlis-majlis Maka lapangkanlah Niscaya Allah Akan memberikan kelapangan Kepadamu Nanti di hari kiamat Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu Maka berdirilah Niscaya Allah Akan mengangkat Derajat orang-orang Yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang Yang diberikan ilmu Beberapa derajat Dan Allah Maha teliti Apa yang Kamu kerjakan Ayat ini turun Ketika Rasulullah Mengajar tadi Karena tempatnya Terlihat penuh Padahal masih bisa Untuk orang-orang yang datang In menghadiri Majlis ilmu Yang diadakan Sama Rasulullah Jadi kalau masih bisa bergeser Masih cukup tempatnya Kalau tadi saya lihat Kejadian barusan Rere mau duduk Tapi Jeng Loli Tidak memberikan tempat Sebaiknya Tidak boleh begitu Harus berbagi tempat Kan disini masih luas Bang pahal Iya lah gen Kalau disini sempit Iya 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 Padahal Sebagai mana tadi saya bilang Hadir ke majlis ilmu Itu pahalanya besar Apalagi kalau kita bisa Berbagi tempat Kepada orang lain Itu pahalanya juga Jauh lebih besar Masa Iya Iya Duduk sini Neng Semoga Udah pewe disini Emang on the street Subscribe banget dah Pak Ang Murid abah sepuh yang satu itu Kalau buat apa-apa itu Ini gak pernah main-main Selalu perfect Sempurna Ditatanya rapih Bahasanya oke Indah banget Iya Kang Apoi Kang Pak Ang Mak kalem Kang Apoi punten Prongong boleh ikutan baca Tepat tidak Iya boleh dong Ini kan juga bisa jadi pegangan lu Dalam menjalani batra rumah tangga Bini lu kan Kalem atuh Lu juga bisa Nen Boleh ikut baca Bang Apoi Ya kali gak boleh Nen Tinggal siapa nih mau duluan baca Lu apa Nina Punten Kang Apoi Kalau bisa mah pelongong duluan Atuh ya Kan pelongongnya nanti mau ikut kajian sama Kang Apoi Neng Nina gak apa-apa kalau pelongong dulu Iya Kang Longo Kalem lah Neng Nina Understand Gue mau kajian dulu ya Nen berapa Nen Kalem Kang Apoi Biar pelong aja ya Mbak Ya Kalem banget Kalem banget tuh Eda makasih jajah kemulauk Heran Waalaikum Amin Waalaikumsalam 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 Sampai bikin begini padahal kan Pak Angte belum menikah Pelongong mah Neng dulu Neng boro-boro Mikin visi-misi rumah tangga Neng Mikin maharang aja pusing Alhamdulillah nyatnya Kang Apoi sama boleh bibik ngebantu pelongong Untuk dekornya untuk wah segalaan aku kenal Padahal dulu Kang Pelongong gak ada ilmunya ya Iya Neng bener Tapi Alhamdulillah Neng sekarang Kang Pelongong sedikitnya ngerti masalah agama Belajar sama Kang Apoi sama Kang Paang juga halfway Mon Jangan sedih mulu kenapa Mendingan kita healing Kita touring yuk Biar kayak anak-anak jaman sekarang Biar kamu terhibur Mon Keliling kemana sih Cil Malah mumet kok Kok touring kemana Iya keliling Jakarta aja Eh lo ngaco aja ngasih ide Kalo mau healing mah jangan keliling Jakarta Yang ade makin mumer Gue tau dompet lo itu isinya pas-pasan Kalo muter-muter Jakarta terus duit lo abis Terus buat isi bensin gak ada Yang ada lo pulang malah dorong-dorong motor Ampe BSKM lo kecapean Terus lo mohon ngeliat muka Aci lagi Muka Aci lagi Yang ada bukannya healing malah makin pushing lo Terus kemana dong Bang Tommy Yelah gitu aja repot amat Mendingan sekarang nih Lo kalo mau healing mau Lo ke belakang Eh itu deket belakang tuh Belar sejadah ambil wudu Nah lo healing dia datar sejadah Juga sholat belakang Iya Sholat dong Lah iya Nih gue heran sama anak jaman sekarang Dikasih yang gratisan Buat menyembuhkan hati kagak mau Maunya yang ngeluarin duit Udah itu paling enak Lo healing adep Allah udah Apa yang dibilang Tommy itu bener Healing itu cukup sama Allah aja Karena Allah lah satu-satunya tempat kita mengadu Itu solusi banget Buat anti galau Setuju Tuh Apa aja aja setuju Lebih berpengalaman sih Ya begitu Ngomong-ngomong Lo gak sekalian bareng merekapi Sub indo by broth3rmax